Ayawakaf di Masjid Al-Lasri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikan laporan dan juga gambaran kepada para kaum muslimin dan muslinin yang berbahagia rahimahumullah Masjid Al-Lasri Pugungreja yang awalnya dahulu didirikan kurang lebih tahun 1984 Yang hanya sangat kecil, yang ketika itu merupakan rumah kubuk Dalam rangka untuk memfasilitasi peribadatan khususnya adalah sholat yang ada di wilayah Pugungreja Dan kemudian dari waktu ke waktu, Alhamdulillah, setelah mendapatkan izin dari Allah SWT Dan kemudian semangat para kaum muslimin, maka dari waktu ke waktu berkembang Kemudian Masjid Al-Lasri bisa membeli kembali area tanah seluas kurang lebih 245 meter Yang sekarang berada di samping ataupun di belakang saya yang Alhamdulillah sedang diadakan pengembangan Masjid Al-Lasri Dan Alhamdulillah juga ini di sebelah depan sudah terbeli kembali area sekitar 100 meter Namun belum bisa dibangun, yang sudah mulai dibangun adalah yang area seluas 245 meter persegi Dengan memohon pertolongan kepada Allah SWT dan juga kebaikan daripada para muslimin sekalian, para dermawan sekalian Kami ingin mengetuk hati para panjangan sekalian untuk bisa bertawun, bisa bergotong royong, bisa saling membantu Di dalam upaya kami untuk membangun pengembangan Masjid Al-Lasri di sebelah saya ini Yang total biaya yang dibutuhkan kurang lebih adalah 3,5 miliar 3,5 miliar dan kemudian sekarang pembangunan struktur sudah mencapai 63% kurang lebihnya Dan ada pun secara keseluruhan pembangunan sudah mencapai 38% Nah kebetulan biaya yang ada di tangan panitia masih sangat jauh ya belum ada 50%nya Sehingga kami mengetuk hati para muslimin sekalian untuk bisa ta'awun, saling tolong menolong Guna menyelesaikan pembangunan ini Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakuan kepada Allah SWT Dan jelas bahwa proyek pembangunan Masjid ini merupakan satu kebaikan Bahkan Rasulullah SAW bersabdi dalam hadis yang sangat-sangat banyak Melalui para perawi yang juga sangat banyak Di antaranya diriatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Berang siapa yang membangun masjid dalam rangka mengharap wajah Allah Mengharap pahala ganjaran dari Allah SWT Dan dengan berbagai macam variasi daripada alafatnya Yang kurang lebih hadis-hadis tersebut mengetuk kita semuanya Untuk marilah bisa berkontribusi Sama-sama membangun rumah di surga dengan cara panjenengan Bisa mendonasikan sebagian daripada risiko yang Allah SWT berikan Kepada panjenengan untuk bisa didonasikan ke pembangunan masjid al-asih ini Semoga Allah SWT berkenan untuk menolong kita semuanya Di dalam proyek-proyek kebaikan Di dalam upaya kita untuk meraih surga Allah SWT di surga kelak Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semuanya Surganya itu surga virtus yang paling tinggi Yang paling bagus di surga kelak Mungkin demikian sedikit ilustrasi yang bisa kita sampaikan Banyak salah kurangnya mau dimaafkan Dan semoga Allah SWT mempertemukan kita di surganya nanti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh